Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bang Rongsok Oke pada video kali ini saya kembali ingin berbicara tentang uang koin teman-teman Baru-baru ini saya banyak melihat postingan di internet tentang fenomena mahalnya harga uang koin seribu rupiah Fenomena uang koin seribu rupiah Bergambar kelapa sawit Yang dijual sampai 300 juta Dan ini sangat menarik untuk kita perbincangkan Untuk kita omongin Karena sampai sejauh ini tuh menurut saya belum pernah saya menemukan Atau mendapati orang yang berhasil menjual dengan harga yang mahal Menurut teman-teman sendiri Masuk akal gak sih Uang koin yang masih banyak ini Yang masih banyak di pasaran ini Bahkan masih bisa diperjualikan atau bisa dipergunakan untuk berbelanja ya Bertransaksi Harganya sampai ratusan juta rupiah Masuk akal gak menurut teman-teman Menurut saya sih enggak Tapi walaupun bagaimana ya Ini kan namanya juga Dunia internet Dunia maya ya Jadi sah-sah saja Kalau ada harga mahal Ya sah-sah saja Teman-teman yang perlu diwaspadai Jangan sampai teman-teman itu lantas Dengan adanya harga yang Berita yang menyebutkan harga koin ini mahal Lantas percaya begitu saja Saya harap tidak ya teman-teman Karena memang ini hanyalah sebuah cerita hoak Dan untuk harga sebenarnya daripada uang koin ini Itu tidak terlalu lama Tidaklah mahal teman-teman Harga sebenarnya bisa teman-teman lihat di akhir video ini ya Simak itu harganya di beberapa toko online Atau di marketplace ya Dan buat teman-teman yang ingin menjual Atau menjual uang koin ini Teman-teman bisa menjualnya Pasting di facebook Atau di jejaring sosial yang lain Ditawarkan itu juga termasuk Cukup bagus ya untuk menjual koin ini Dan memang masih ada orang yang Mau membeli dengan harga yang cukup lumayan Ya cukup lumayan Meskipun tidak terlalu mahal Tapi lumayan lah Masih ada orang yang membeli Membeli dengan harga yang cukup lumayan Itu cara-cara menjual uang koin Seribu rupiah atau uang koin Tetapi kalau uang koinnya Uang koin kuno yang sudah langka Kalau mau langsung juga mendatangi Penjual dan pembeli Jadinya jual beli uang koin Bisa teman-teman kalau di Jakarta Mungkin di pasar baru ya Di pasar baru kalau tidak di jati negara Banyak orang yang membeli dan menjual Gitu teman-teman Saya ada banyak punya uang koin ini Tapi saya juga masih sering membeli Saya kemarin ada beli Tiga biji Itu harganya saya beli Empat ribu lima ratus Di toko online Saya bukan pedagang Saya juga bukan penjual Tapi memang kalau ada yang saya suka Daripada yang menawarkan koin Sering saya beli Tapi harganya bukan harga yang Wah-wahan gitu mahal Bukan Harganya yang wajar-wajar aja Biasa saya beli itu koin bengol Yang sering saya beli Itu koin-koin Yang sudah agak-agak lama Ya Dari rataan harga 100 ribu ke bawah lah Masih saya beli Atau lebih juga boleh Gak apa-apa Kalau ada yang punya koin-koin seperti itu Bisa ditawarkan ke saya di kolom komentar Oke teman-teman Semoga videonya bermanfaat Dan Menambah wawasan dan informasi tentang Uang koin seribuk Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton